Berharapkan sekalian, jadi kita lanjut aja sekaligus terhadap kasus-kasus atensi yang sekarang menjadi perhatian publik. Terhadap kasus KDRT yang ada di Depok, sebagaimana kita ketahui mulai kemarin sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan kemarin tim penyidik sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus yang ada di Depok ini. Dan kami melihat beberapa perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang harus kami sempurnakan. Karena setelah kita pelajari, penganayaan ini terhadap istri ataupun korban ini bukan hanya sekali. Tapi, tahun 2016 ternyata sudah pernah dilaporkan, namun terjadi restoratif justice. Ya karena memang dalam Undang-Undang KDRT, kami tambahkan pasal 64 KUHP atau 4GZ Handling, perbuatan berlanjut apabila ini benar dan kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Kemudian yang kedua, tim Polda Metro Jaya, sekali lagi kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi, kami sudah menyiapkan tim kedokteran dan juga psikolog. Artinya tim kedokteran ini untuk mempelajari lagi luka-luka daripada korban, termasuk tersangka sang suami ini, apakah lukanya ini merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh sang istri. Akhirnya mendapatkan informasi bahwa, ini mohon maaf, ada pembekakan yang sangat besar terhadap kemaluan ataupun testis daripada suami ini, kan besar sekali itu. Ada surat keterangan dokter, ini kita sedang dalami, apakah ini akibat langsung dari perbuatan daripada korban ini. Itu untuk mendalami itu termasuk luka-luka yang lain. Ini untuk melihat, meneliti trauma fisik. Terhadap trauma psikis, kami juga sudah menyiapkan tim psikiater dan psikolog. Apakah terhadap sang istri ini ada trauma psikis? Dan ini tim kedokterannya, psikolog sudah kita siapkan. Di bawah koordinasi untuk tim kedokteran ini, ini psikiater dan kedokteran kabit dokter Spolda Mitrojaya. Selanjutnya rakan-rakan sekalian, terhadap trauma psikis ini, ini delik yang berbeda lagi. Jadi secara fisik dia mungkin dia niaya, sang istri, tetapi secara psikis akan kita pelajari secara komprehensif. Ya ini merupakan delik yang berbeda, tindak pidana yang berbeda. Selanjutnya rakan-rakan sekalian, jamin objektifitas daripada proses penyidikan kami, dan juga untuk menjamin hak-hak korban, kami tentunya bekerjasama dengan mitra. Untuk menjamin objektifitas terhadap proses penyidikan ini, kami bekerjasama dengan mitra, termasuk hak-hak perempuan. yaitu melibatkan Komnas Perempuan, kemudian UPTD PPA DKI, kemudian dari melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, melibatkan tim dari Kementerian tersebut, kemudian jika perlu kami akan berkoordinasi dengan LPSK. Terima kasih telah menonton!